Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom dan salam sejahtera buat kita semua Habis selamat, limu nangatai, salam hidup sekalian yang menempang Adil keadaan lito, bagi ronde yang terluka, bersengat, bagi bata Harus, harus, harus Kami dari bidang minat fisika material Universitas Palangkaraya Akan mempersentasikan hasil karya tulis kami yang berjudul Kewanfaatan sumber daya alat lokal batu besi dan cakang buji karet Kalimantan Tengah Menjadi nanokomposis FN34 RTO sebagai elektroda superkapasitor Superkapasitor merupakan perangkat penyimpanan energi tergabungan yang saat ini banyak digunakan Dikarenakan superkapasitor memiliki beberapa kelebihan seperti Siklus ters-bis ters yang cepat, densitas galayan tinggi, masa jangkauan elektroda superkapasitor Dan mendapatkan hasil bahwa kompositive FN34 RTO sangat baik digunakan untuk elektroda superkapasitor Akan tetapi, beberapa kualitas sebelumnya menggunakan bahan komersial yang dijadikan kompositive FN34 RTO Di sisi lain, Kalimantan Tengah salah satu komoditas karat terbesar di Indonesia Akan tetapi, penempaatan tanaman karat di Kalimantan Tengah sangat minim Sebenarnya saja, kongkang biti karet akan dijadikan lima oleh masyarakat Kalimantan Tengah Hal itu dapat menikmati hal itulah yang menjadi serbosan baru bagi kami untuk mensintesis FDO dari kongkang biti karet Diharenakan kongkang biti karet memiliki uci-uncur yang dapat dijadikan karga Selain itu, Kalimantan Tengah juga memiliki potensi sumber daya alam, yaitu batu busi yang berada di kapal yang tertinggal Kalimantan Tengah Budi dari kawan-kawan, mensintesis FN34 dari batu busi yang berada di Kalimantan Selatan Hal ini menjadi potensi bagi kami untuk mensintesis FN34 dari batu busi yang berada di Kalimantan Tengah Memanfaatkan kedua penelitian tersebut, hal ini menjadi terobosan apabila material bebas dan e-grafon dari batu busi yang berada di Jekara Dijarenakan elektronik seperti kata-kata Tujuan dari karya tulis ilmiah ini ialah yang pertama mengetahui sintesis nanokomposit FN34 dari batu busi dan cana di Jekara Yang kedua ialah mengetahui struktur dan ufologi komposit FN34 RGO Yang ketiga ialah mengetahui performa elektroniknya dari nanokomposit FN34 RGO sebagai elektronik superlokasitas Metode penyelesaian yang digunakan pada karya tulis ilmiah ini ialah studi literatur yang diambil dari jurnal ilmiah dan penyelesaian Superkapasional telah digunakan secara luas dalam bidang transportasi dan elektronik seperti sistem telekomunikasi digital, komputer dan konsulasi sistem, hybrid elektronik di atos dan lain sebagainya Dibandingkan penyimpanan dengan kecilannya, superkapasional memiliki banyak kelebihan Dari sisi teknis, superkapasional memiliki jumlah situs yang terlalu besar, kemampuan penyimpanan energi yang lebih besar, terapatan energi yang lebih tinggi, prinsip yang sederhana, dan konsumsi yang mudah Dari sisi keamanan, superkapasional meningkatkan keamanan karena tidak ada bahan yang bersifat korosif dan lebih sedikit bahan yang meracun Berdasarkan kata risiko penyimpanan energi, superkapasional dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu EDLC dan pseudokapasional Pada jenis EDLC, matang berserang secara elektrostatika pada pengumpahan elektronik yang bersumpukan dengan elektronik dengan berlibat ke reaksi non-keredar Sedangkan ada jenis keudokapasional, yang terbuat dari material oksida atau doksida, loidal maupun polikat kondisi, memiliki milah kapasitansi dan deksinas energi yang lebih besar dibandingkan ke daerah celi Magnetik lukum ini, rukusnya Fe3O4 dengan skulptur spinal dengan sel unit kubik yang terdiri dari 32 ion oksigen di mana celah-celahnya ditempatkan oleh ion Fe2+, dan Fe3+. Magnetik Fe3O4 dapat disintesis secara alami dan juga dapat disintesis di laboratorium Budi dan kawan-kawan pada tahun 2019 menisintesis Fe3O4 dari batu busi tanah laut terdengah selatan menggunakan haldeh kompresifitas dengan langkah-langkah sebagai bigboard Pada grafik pola XRD dari serbuk Fe3O4 alami yang dimurnikan, terlihat bahwa puncak di traksi pada batu busi lokal sesuai dengan standarisasi batu busi murni Analis sistem diperoleh hasil untuk ukuran partikel magnetik alami ialah berpisah 10nm RDO merupakan bahan-bahan yang digunakan dalam akad memananya ini Beberapa penelitian sebelumnya mengkomposikan RDO dengan material Fe3O4 Akan tetapi, pada penelitian sebelumnya menggunakan material komersil Di sisi lain, ada komersil penyelawan pada tahun 2016 bersintesis RDO dari tahun 2018 Apabila penyelawan dan penyelawan pada tahun 2019 bersintesis RDO dari tahun 2018 Menggunakan metode eksplorasi mekanis dengan tangga sebagai bigboard Apabila penyelawan dan penyelawan pada tahun 2019 menunjukkan pola diplasi XRD Untuk material RDO menunggukan keterkaitan antara luas puncak diplasi dengan sudut diplasi Yaitu 23,0102 dan 44,60100 dan adanya kebutuhan kristal kecil Pasal ini sesuai dengan metode eksplorasi mekanis Hal ini menjadikan potensi apabila RDO disintesis dari cangka milik karet yang berada di pemerintah Fe3O4 menggunakan sebagai bahan elektron dan super kapasitor yang menjanjikan Karena biaya rendah dan ramah lingkungan Namun, memiliki kekurangan seperti ukuran partikal yang besar Luas permukaan yang spesifik yang rendah dan kapasitas spesifik yang rendah Di sisi lain, gerakan memiliki kolutifitas elektron yang baik Stabilitas kimia dan dos perbukaan teoretis yang tinggi Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk mendapatkan elektron dos berkapasitor Salah satunya membuat kompos ke P3O4 RDO Munasi dan kawan-kawan meng-sintesis kompos ke P3O4 Dengan metode eksplorasi menggunakan etanat sebagai media Dengan langkah-langkah sebagai berikut Munasi dan kawan-kawan memperoleh pola XRD kompos ke P3O4 RDO Menunjukkan ukuran setiap sampel Dengan menggunakan robustive device to care Dan diperoleh hasil 26,35, 37,59 dan 37,59 Memproduksi P3O4 RDO tampak bahwa banyak praktikal cenderung rulat Dan membentuk agglomerasi dengan kurang praktikal sekitar 10-36 menit Dipinjau dari risotem absorpsi Luas permukaan area adalah 173,3 meter kuadrat terbar Yang dihitung dengan metode kodik OMPKT Kodak kodik OMPKT Kodak kodik OMPKT adalah 0,34 cm kubit per gerak Pada kisaran 1,7-300 mm Spesifik kohenisasi satulasi dan bidang klasik Dari kompos ke P3O4 RDO masing-masing 38,9 M per gerak dan 100 cm Dan 100,8 cm Kurvasi kodik kompos ke P3O4 RDO adalah bentuk persegi Yang berbeda pada tingkat pemindaian yang berbeda Dalam kisaran 0,1-1,4 volt Yang menggambarkan merata kapasitas yang silahkan Ganda dan berlaku ke pasangan kapasitas yang baik Kapasitas spesifik yang dihitung oleh pusat BCD Menunjukkan bahwa kapasitas spesifik kompos ke P3O4 RDO Lebih besar daripada RDO maupun ke P3O4 saja Bentuk ke bawah maupun ke P3O4 RDO Lebih besar daripada RDO menunjukkan bahwa Setengah lingkaran pada frekuensi tinggi Dan jaris yang cenderung tinggal pada wilayah frekuensi tinggi Pembuang master klus kompos ke P3O4 RDO memperoleh kapasitas spesifik Yang berkurang dari 173 F program menjadi 144 F program Setengah lingkaran si klus pertama Dan tetap bertahan lingkaran si klus Hal ini menunjukkan bahwa FF3O4 RDO berpotensi sebagai elektronan si klus Lebih besar daripada RDO maupun ke P3O6 Potensi sebagai sumber FN Dalam sintesis nanopartik dari F3O4 Dengan metode kopresifikasi selanjutnya Cantang lingkaran juga memiliki potensi yang besar Untuk diproses menjadi RDO Dapat diproses menjadi proposit FF3O4 RDO Analisis data dengan menggunakan XRP Menunjukkan puncak bufraksi pada proposit FF3RDO Beradakan puncak pertini 311 Struktur kompologi pada komposit FF3O4 RDO Dapat dilihat dengan menggunakan XRP Dan berbentuk partikel cenderung gula Dan membentuk agul operasi Dengan ukuran partikel 10-36 meter Kinerja elektronik dunia Komposit FF3O4 RDO Menunjukkan kepas dan spesifik Discharge ialah 193 M per gram Pada kerasakan arus 0,3 M per gram Dalam 6 molar larutan KOMA Selain itu, komposit FF3O4 RDO Menunjukkan kinerja siklus yang stabil Setelah segitu siklus Charge-discharge dari penyelesaian Sebelumnya, komposit FF3O4 RDO Terima kasih Sekian presentasi hasil karya tulis ilmiah kami Semoga bermanfaat dan kami ucapkan terima kasih Terima kasih